Pemirsa kasus dugaan korupsi dana desa Sungai Lebuh, Kecamatan Sula, Kabupaten Kerinci, oleh mantan PJ Kepala Desa, Lefra Oktomi, akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Terdakwa disangkakan dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lefra Oktomi, mantan PJ Kepala Desa, terdakwa kasus dugaan korupsi dana desa Sungai Lebuh, Kecamatan Sula, Kabupaten Kerinci, akan segera menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh penuntut umum kejari sungai penuh di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi pada 15 September 2022. Terdakwa diduga melakukan korupsi dalam pekerjaan pembangunan di desa tersebut yang tidak dilaksanakan atau fiktif. Jenis tindak pidana Tipikor pada pengelolaan keuangan APBD tahun 2020 Desa Sungai Lebuh, Kecamatan Sula, Kabupaten Kerinci, dengan dugaan menyelewengkan dana desa sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai 613 juta rupiah. Humas Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni, mengatakan terdakwa akan menjalani sidang pada Kamis 15 September 2022 dengan Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Budi Chandra dengan hakim anggota yakni Hakim Yovistian dan Hakim Yassinta Manalu. Majelis Hakimnya juga Pak Budi, Ketua Majelis, anggotanya Pak Yovistian dan Bu Yassinta Manalu. Sidang pertamanya sama Kamis 15 September 2022 untuk membacakan dakwaan. Terdakwa disangkakan Primer Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Iqbal Jek TV melaporkan. Iqbal Jek TV melaporkan.